Intro Indonesia membutuhkan tambahan kapal selam dan korvet dalam jumlah banyak Kapal selam dan korvet merupakan dua jenis alutsista yang wajib diperbanyak Indonesia Meski Indonesia juga membutuhkan fregat, pembangunan korvet dan kapal selam bisa menjadi solusi sementara Harga korvet lebih murah dari fregat, namun menawarkan kemampuan yang hampir sama Hal ini bisa jadi solusi saat ini meski Indonesia kedepannya harus tetap membuat fregat Indonesia pertama kali membuat kemampuan membangun korvet Saat melakukan transfer teknologi dengan DSNS Belanda Saat itu Indonesia harus membeli dulu korvet Sigma dari Belanda Semuanya dibuat di Belanda, namun Indonesia memperoleh setidaknya whole korvet Sigma Setelah membangun korvet Sigma, Indonesia melanjutkan alih teknologi pembuatan light fregat PKR 10514 Pembangunan dua unit PKR ini dilaksanakan di galangan kapal Belanda dan Indonesia Mendapat hull dari Belanda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia Indonesia lantas menanamkan hull ini untuk dasar pembuatan kapal cepat rudal dan offshore petrofessel Lini OPV yang speknya antara korvet ini bakal dibangun di galangan kapal berang dalam negeri Indonesia Dikutip dari Ed Kemhanri OPV ini nantinya dibangun oleh PT Dayar Radar Utama Lampung Dimulainya first steel cutting ditandai dipencetnya tombol oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari M. Eng Didampingi asisten logistik Kasal Laksamana Muda TNI Pugusantoso SEMM Dan Komisaris PT Dayar Radar Utama Stephen Angga Prana Dengan panjang 90 meter, praktis offshore petrofessel TNI Angkatan Laut hampir sama diameternya Dengan KRI di Ponegoro Sementara itu, untuk KCR harus diperbanyak Sebab galangan kapal Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan militernya akan kebutuhan fregat dalam jumlah banyak Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar Fregat dan korvet sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia Yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 4060 Untuk TNI Angkatan Laut Serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur Terima kasih telah menonton!